Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saat pandemi terjadi, diumumkan oleh pemerintah, saya kebetulan sedang ada di rumah, di Tanggerang Selatan sini. Kami mencari solusi. Akhirnya saya dan anak-anak memberanikan diri untuk membuka kafe di halaman rumah. Walaupun di rumah, kita bisa. Karena kalau buat sewa tempat di pengerjaan, kita nggak punya uang. Apa karena tidak punya uang kita tidak bisa buka kafe? Bisa. Karena kami yakin, rejeki kami tahu kami berada. Kafe ini saya buat, kami bangun dengan konsep homie. Saya punya hobi tanaman, mengemerawat tanaman, terlebih tanaman-tanaman yang sebenarnya agak langka. Seperti kalau di sini kita lihat, ada simbar menjangan dengan beberapa jenis. Dan saya suka membuat sesuatu yang memanfaatkan barang-barang bekas. Seperti saya membuat lampu dari bahan bekas. Bekas pot, besi pot, agreg yang dibuang oleh tetangga. Bagi saya sayang kalau dibuang. Menata bagaimana kafe kecil kami ini menarik, yang cozy, membuat kami nyaman. Karena kafe ini bukan rumah kami menjadi kafe, tapi kafe adalah rumah kami. Kita buat dengan konsep yang menarik, indah, buktikan deh. Dan kami bahagia di sini. Dengan latar belakang pendidikan saya di bidang kedokteran, saya mencoba mengajak orang-orang untuk memak jajanlah yang sehat. Kami menyediakannya. Kami punya mie yang enak banget. Nggak kalah deh. Sama yang di restoran-restoran terkenal itu nggak kalah banget. Enak banget. Tapi ada satu produk yang istimewa banget. Ini teknoni udah jalan 20 tahun lebih. Dan sudah, alhamdulillah, langgaran sudah banyak. Yaitu saya mempunyai rendang. Rendang ini, rendang teknoni ini dengan resep turun-menurun. Dari ibunda saya, Nurbaya Tamin. Insya Allah menjadi amal jariah. Saya belajar dengan beliau bagaimana konsep tradisional. Rendang saya ini black rendang. Kategorinya black rendang. Rendang yang dibuat dengan konsep tradisional. Rendang ini, rendang yang saya punya ini, minimal 3 hari baru bisa saya angkat. Hari keempat baru saya bisa packing. Karena begitu cara teknik tradisional yang kami pakai. Jadi, kalau mengenai rasanya, hmm. Udah terbukti deh. Teman-teman udah banyak membeli, banyak langgaran saya. Repeat order. Sering. Ada varianya lagi. Ada yang rendang daging, ada yang rendang paru. Itu. Enak banget. Pokoknya hitam. Bukan hitam gosong. Ini benar-benar dengan konsep tradisional. Yang dimasak dengan perlahan 3 hari minimal. Baru selesai. Bayangkan saja perjuangan untuk membuat sesuatu yang memang enak banget. Nah, dari rendang ini, saya membuat varian. Varian yang jarang pasti adanya. Jarang sekali ada di sini. Ya, salah satunya nih. Kamu anda lihat. Saya punya namanya mie ayam. Mie ayam rendang. Tes dulu. Enak banget. Pendangnya. Pake cabai dong, pake cabai. Sodap. Sodap banget. Anda bisa lihat tuh. Tekstur ini saya yang luar biasa. Nggak pakai pemutih. Enak banget. Ada kriuk-kriuknya. Ini juga spesifik nih. Mana sih kriuk-kriuknya tadi? Ada nih yang jarang. Nggak tahu. Di teknologi aja deh adanya. Ini tuh kebab. Mungkin di luar sana banyak orang jual kebab. Ada kebab sapi, kebab ayam. Di sini kebabnya kebab rendang. Tuh. Rendangnya. Lihat tuh. Hmm. Menang. Buktiin deh. Datang ke sini. Atau anda juga bisa pesan. Nanti ada alamat dan nomor teleponnya. Pesen langsung. Kita siap kirim. Kami terus tidak berhenti belajar. Berajar-belajar untuk membangun diri. Membangun diri. Membranding diri. Terus kita belajar. Salah satunya saya punya guru yang luar biasa. Guru yang luar biasa dalam branding. Terima kasih Pak Rujianto. Anda terus membimbing teknuni. Nggak bosen. Nakal banget teknuni. Tapi teknuni sangat suka diajar sama Pak Rujianto. Cocok gitu. Nakalnya teknuni bisa diarahkan menjadi sesuatu yang unik. Sesuatu yang berani untuk terus berinovasi. Terima kasih Pak Rujianto. Juga Ibu Megawati yang mewakili CSR Sinar Mas Len. Terima kasih banget. Baruk Allah. Baruk Allah. Sukses terus untuk CSR Sinar Mas Len. Kami para UMKM sangat membutuhkan Anda untuk kami naik kelas. Luar biasa. Jangan pernah bosan membimbing kami untuk mengajak kami menaikkan kelas kami. Sukses untuk CSR Sinar Mas Len. Good luck.